Halo guys, welcome back to Keyforce Indonesia, dan bersama gue Skys, dan kali ini kita akan mengomentari dari turnamen Keyforce Indonesia Archon dan Chainbound. Jadi Chainbound Turnamen itu apa? Kalau di Keyforce ini kan ada website officialnya adalah keyforgegame.com, nah disana bisa mendaftarkan turnamen, nanti deck-deck yang didaftarkan untuk turnamen disana, turnamen Chainbound, akan ter-record gitu, win or loss-nya. Nah deck-deck yang win itu akan dikasih kayak istilahnya tanda lah ya, marking bahwa dia tuh udah win berapa kali nih di turnamen-turnamen yang Chainbound yang official gitu. Nah nanti keliatan itu kayak jadi ada power level-nya, ada chain-nya dan ada power-nya gitu, semakin kalau nanti dia udah dapet win-nya terlalu banyak gitu, dia akan basically punya handicap untuk main di turnamen Chainbound berikutnya. Nah disini kita dari Keyforce Indonesia ada 16 orang, kita akan main Swiss 4 round, jadi pasir-pasirnya akan main 4 kali, lawannya random, dan let's see, di video kali ini kita akan ngikutin permainan gue, 4 kali permainan. Oke tapi sebelum itu kita akan say thanks to one of our supporter, yaitu Yogi kali ini, thank you Yogi for your support to Keyforce Indonesia Community, dan buat kalian yang nonton dan belum join, kalian bisa join di melalui Facebook di link di bawah ini, dan nanti setelah disitu, kita akan guide kalian untuk gimana cara info further di Keyforce Indonesia Community. Mungkin kalian bisa ikut turnamen-turnamen berikutnya, seperti turnamen Chainbound yang kita adakan sekarang ini. Oke, langsung aja kita mulai game-nya. Game pertama ini Archon ya, gue bawa deck-nya adalah The One Who Walked With Euphimism, lawan Aktyadi, dia bawa Artfuck The Properly Terrible. Nah, tadi gue decide untuk Mully Gun, karena kartu tangan gue kurang bagus, dan disini, not bad sebenernya kartu pertama gue. yang pasti gue bakal mainin Square Elis sama Salvador. Cuma salahnya aktifin langsung chronovates turn 1, yang berarti semua creature gue nanti punya Omni and your turn, kalau di play. Misalnya gue untuk main Square Elis sama Salvador, jadi nggak bisa. Kita juga bisa, ya ini, pakai, ada survey dulu. Survey-nya draw 1 kartu, terus kita discard 1 kartu dari tag kita, yang kita discard itu Crown of Om. Ada 4 kartu sangtum, tapi tiganya creature, jadi cuma bisa main 1 karena Crown of Edge ini. Sebenernya, di sini kita bisa aja main Lost in the Woods, balikin 2 kartunya ke deck gitu kan, biar nanti kita bisa main sangtum ya, semua creature-nya. Cuma masalahnya, kita punya combo 3 Ember Peptisong Lost in the Woods sama Wild Bounty. Jadi kalau kita play Wild Bounty, terus Lost in the Woods barengan, 6 Ember langsung burst. Jadi makanya aku tetep mau simpen Lost in the Woods di sini, kita play aja dulu sangtumnya, terus... Ini gue agak misplay, harusnya gue discard dulu Square Elis sama Barister Joy-nya, baru play... Square Elis sama Salvador, baru play Barister Joy-nya. Karena gue mau ngincar efisiensinya aja, nah sekarang Barister Joy-nya ini gue lupa, dia dapet... Dia dapet Omni-nya dari Crown of Edge, jadi turn-nya langsung selesai di situ. Dia play cukup banyak creature, 5 creature sekarang, dan kita punya Savage Class. Jadi ini udah pasti Savage Class sih dari gue. Savage Class berarti ya, karena kita juga cuma punya 1 creature di Barister Joy-nya, Savage Class bakal ngancurin semua creature-nya musuh, kecuali yang strongest-nya adalah 1 Maliu B. Dan Lost in the Woods-nya gue masih keep juga di sini. Buat yang belum tau, ada 2 juga sebenernya Wild Bounty-nya, jadi chances untuk dapet Wild Bounty itu nggak kecil-kecil amat ya. Nggak hoki banget kalau misalnya dua-dua Wild Bounty-nya ada di bawah deck. Oke, draw kita ini kurang bagus sih kalau dilihat-lihat. Dari tadi 2, 2, 2, 2, 2 dan ada beberapa kartu kayak yang nggak kepake ya tadi. Restor Joy-nya juga nggak pake karena nggak ada creature di discard pile kita. Jadi banyak kartu yang wasted sebenernya, yang dari tadi. Restor Joy-nya kita dibalikin, terus Lost in the Woods kita juga dibalikin ke atas deck, top of deck, dan dia langsung main 4 creature lagi. 5 creature. Jadi, sebenernya ini kalau misalnya kita tunggu satu turn lagi, dia terus main unfathom itu lebih bagus sih. Oke, tapi ya sudah terlambat. Sekarang kita main sangtung dulu. Oke, Salvador sama Square Alice. Sebenernya tadi bisa juga kita mau main Star Alliance ya. Tapi kayaknya Salvador sama Alice lebih bisa survive di board. Daripada teleporter shifting, dan itu 2 creature di board kan. Jadi itu agak bikin susah lah. Dulu-duanya punya 2 armor. Dan dikasih static charge-nya di Salvador. Untungnya static charge-nya ini nggak berguna karena Alice punya 2 armor ya. Jadi kan di awal turn, kita selalu di-deal 2 damage. Yaudah, karena armor-nya aja yang akan hilang setiap turn. Dan kita akan play creature-nya, berarti akan selalu di kanannya Square Alice. Nggak pernah jadi neighbor-nya Salvador lagi. Nah di sini pastinya Star Alliance, karena kita punya 3 kartu Star Alliance. Buat efficiency, access. Di knight-nya kita kasih ke creature yang punya efek creep, yaitu Glitch Spine. Gild Spine netcaster-nya. Jadi Gild Spine-nya nggak bisa rip lagi. Nah di sini sebenarnya, Crew Main Joke gue taruh kanan Square Alice, biar bisa dapat action-nya. Teleporter shifting-nya, gue juga taruh di sebelah kanan. Ya di sini, akan ngilangin action ability-nya Crew Main Joke. Karena chifting. Karena di sebelahnya ada Star Alliance lagi. Tapi gue pikir, mending kayak gitu daripada next turn, kalau di-deal gue, chifting-nya langsung mati. Gara-gara efek General Salvador gitu. At least karena chifting-nya bisa survive. Even kalau misalnya nanti gue mau pake action ability-nya Crew Main Joke, chifting-nya bisa gue pake aja buat fight-fight dulu gitu kan. Jadi lumayan gitu ada gunanya. Oke. Di sini aktia di raise the tight. Hook Master supaya dia bisa fight, terus kita lose 2. Efeknya harus high tight. Di situ Hook Master. Nah ini Alice-nya dibunuh, which is pretty bad, karena sekarang damage-nya akan jatuh ke Crew Main Joke. Gild Spine juga dipake buat fight aja karena dia nggak bisa rip. Dia pake buat fight. Chifting sepertinya. Untuk ngilangin elusive-nya, terus di-fight lagi pake Bubbles. Pake Bubbles. Play Portal Mongers. Ini board-nya udah jadi banget. Dan ada Call of the Void. Untungnya itu cuma buat X House. Kemen Joke kita. Kita ini kalah jauh sih. Nah di sini lagi-lagi hand kita jelek banget. 2-2-2 ratio dari tadi. Di sini bisa main Blast Shielding sama Akses Dina juga. Bisa juga kita main Champion Anavial sama Barister Joya. Dan. Sepertinya sih lebih efektif main. Sang Tum. Karena Barister Joya itu bakal mencegah musuh at least untuk creep kan. Jadi mereka harus fight. Dan fight-nya juga harus ngancurin. Anavial dulu baru Barister Joya. Dia pake Anting. Beach of the Dawn dipake buat balikin. Yang dibalikin adalah. Cron of Fetch. Iya benar juga. Cron of Fetch. Cron of Fetch kan bagus banget. Kita terus dibuat X House semuanya. Terus dikasih Skirmish. Salah satu creature dia. Yaitu Mali Obey dikasih Skirmish. Ngebuat. Enrage Barister Joya sama. Screwman Joke. Nah. Disini kita dapet. Kombo Wild Bounty kita. Tapi jangan lupa kita play Bumble Bird dulu. Karena dia Alpha. Terus Wild Bounty. Dipake dulu. Wild Bounty nya ada Capture 1. Dan kita akan pake Song of the Wild nya. Kita akan balikin Bumble Bird sama. Crewman Joke. Dan yang kita. Karena yang paling menyusahkan adalah Hook Master. Karena dia bisa. Lose to. Ember dari kita. Dan. Portal More. Yang. Sekarang. Plus 4 cost. Nah. Disini kita. Cukup beruntung. Dengan. Hand kita. Jadi dia. Play. Cron of Fetch nya. Tentu saja. Pake Talmage. Untuk fight. Barisan Joya. Jadi sekarang dia bisa. Rip. Tentu saja. Untuk tunai creature nya. Tapi untungnya kita punya. Red Alert di tangan. Jadi. Red Alert akan deal damage. Sesuai. Selisih. Jumlah creature kita. Kalau creature kita lebih sedikit. Dan creature musuh. sekarang kita punya no creature, musuh punya 9 creature jadi kita akan deal 9 damage ke seluruh creature yang musuh tapi sebelum deal damage karena ini akan ngancur semua creature kita harus pakai dulu semua upgrade kita biar dapetin efisiensinya sama dapetin embernya upgrade kita lumayan ada 3 ember yang bisa kita dapetin ini kita bisa taruh di siapa aja karena semuanya akan ke-destroy sama red alert memang agak dikontrol tapi langsung dihancurin anyway tapi memang kayak gitu harusnya nah boardnya clear dan lagi-lagi draw kita kurang beruntung dengan rasio 2-2-2 disini antemnya literally gak berguna di sanctumnya ini lumayan kalau misalnya dia play creature kita bisa pakai the spirit's way untuk kancurin kecer dia lumayan high power value tapi dia juga gak play creature jadi yang gue lakukan gue pilih main star alliance dulu karena kita juga punya techian pulse yang akan destroy all artifacts main dia punya 2 artifacts kita destroy packet of techian pulse terus ya kita play aja kartano nya nah disini kita punya antemnya sebenernya lumayan jadi antemnya karena kita punya 2 wild bounty ya satu lagi kartu yang paling cocok di kombinasi sama wild bounty ya ini reclaim by nature ada 1 ember vips dan 1 draw vips jadi kita draw 2 dan dapat 2 ember kita lupa play bumble bird nya dulu wild bounty akan capture 1 dan kita akan destroy ini juga pas banget ada-ada artifact yang di mainin kita langsung destroy pakai reclaim by nature lalu draw nya juga bagus banget ke 2 antem creature celonia sama eunonia sama fandango disini cuman keselihatan kita adalah celonia nya masih belum bisa kita destroy dan tapi harusnya udah gak terlalu banyak creature karena tadi barusan kita wipe semua creature nya pakai rattler ada satu profesor garwin dan dia harus cepet-cepet untuk ngancurin fandango nah sebenernya karena dia kontrol ember kita dan kita gak force key jadi ember kita sekarang ada 5 which is basically efeknya fandango kita akan jalan yang berarti creature kita akan enter play ready dan kita punya force baldrick dan seeker of truth dua-duanya akan enter play ready which is very good emm disini emm 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 agak sedikit kontradiktif efeknya kita mau fight pakai baldrick yang pastinya karena emm baldrick punya efek before fight game 2 kalau yang kita serang itu the most powerful enemy creature dan yang itu ya celonia kan jadi kita mau fight ke baldrick seeker of truth kalau kita pakai fight juga masalahnya kalau kita fight dulu pakai seeker of truth terus kita pakai eunonia emm kita mau ngancurin celonia sih dan fight pertama harus pakai seeker of truth karena ada use shift dan abis itu efeknya seeker of truth ya terpaksa kita jalanin untuk supaya eunonia bisa fight eunonia bakal ngancurin celonia terus kita gain 1 dia akan heal diri sendiri baldricknya gak bisa fight lagi jadi gak bisa dapet efek before fightnya cuman rip aja emm terus kita punya spirit way nya masih kita bisa disimpan atau bisa discard disini gue pilih untuk discard karena port kita lagi better dengan seeker of truth baldrick, fandangle, eunonia semuanya di atas 3 power jadi gue kemungkinan gak bakal pakai si spirit way nya makanya gue discard di sini di kasih under pressure nya ternyata di eunonia biar dia itu bisa digunain sekali lagi abis itu selesai nah disini bisa pilih either untamed untamed kita ada bumble bird kasih power untuk indonesia fandangle jadi fandangle nya juga semakin kuat biar gak cepet hancur indonesia kita pakai aja untuk fight nya hook master biar dia gak bisa reduce our ember karena kita belum check juga jadi efeknya portal monger yang plus 4 key cost itu gak apa-apa mesti kita biarin karena kita memang belum check kita bisa hancurin next turn pas kita emang udah mau forge key boardnya ternyata di milestone aja ini tadi cuma buat ngebersin board kita dibalikin semua ke top of deck kita disini ya basically efisiensi kita nyarinya jadi pasti main star alliance kita pakai aja semua kartunya lay of the land basically 3 top card in the deck kita ya kartu yang barusan dibalikin pakai milestone dan gak ada star alliance yang bisa di play jadi gak masalah urutannya gimana pun karena kita akan draw anyway ke semua kartu itu ini rattlernya bisa kita simpan atau bisa kita discard tergantung sebenarnya karena kita tau juga creature dia banyak kan dan dia baru cycle so mungkin ada banyak creature tapi gue choose to discard aja biar efisiensi ini pakai serp 2 minutes sama calonia which is untungnya gak ada creature lain yang lain di tangannya dia jadi calonia gak efeknya belum jalan sama sekali disini kita mau cek kita bisa cek dengan check of truth dan action card kita tadi kita sekarang punya 7 ember dan dia harus main some kind of ember control jadinya untuk mencegah kita dan setau gue ember control dia tidak akan ada di untame dia mungkin punya edai yang bisa naikin key cost atau kalau di unfathom tadi ini ada hook master tapi hook master udah gak ada dan dia pakai portal monger portal monger naikin key cost lagi jadi 4 terus kayaknya satu-satunya cara karena dia cuma main 1 kartu anyway disini of course kita punya baldrick yang bisa ngancurin portal monger langsung dengan efek power fight plus 2 kita punya seeker of truth yang bisa ngebuat ngancurin calonianya dan jutan cover all bisa harip thanks of crystal heart discard gilas dan kita 10 harusnya disini gak susah sih cara dia menang cuman mungkin teori gue lupa teori of conjecture itu archive top 2 kart jadi mungkin cara dia menang satu-satunya adalah kalau dia pakai edai terus ada 2 teori of conjecture tapi dia gak punya jadi kita menang game pertama oke sekarang round 2 chainbound tournament jadi tadi kita udah menang round pertama dan disini round 2 kita karena switch berarti artinya kita akan lawan orang yang menang juga di round pertama yaitu chris pakai yesu grab yesu grab dan navigator of negotiation yesu grab ini deck mass mutation juga dan ada nivel kongnya yang bisa steal steal banyak pakai nivel kong cukup banyak cukup bagus nih decknya kandung tangan kita lagi-lagi kurang bagus menurut gue karena dapet song of the world di pertama ya kita gak mau juga seberusnya di pertama juga kita gak mau disini kita mulligan dapetnya bumblebar sama fanlangle not so good fanlangle di turn pertama seperti ini kita mau fanlangle itu di play pas ember kita udah agak generate ada 4 gitu karena di kayak ini ya fanlangle nya gak ada gunanya sama sekali doom sigil nya dia discard aja ternyata chris terus dibalikin cukup banyak di control untungnya borownya dipake aja tanpa ada efeknya dan kita ada beberapa artifact gunanya game of arm tadi bisa diboro tadi jadi sekarang kita aman main game of arm kita pake annaviel dan spirit sway gue simpen karena tadi nivel kong next nya dia set up dengan shadow nya jadi shadow nya tadi udah main 2 kali berturut-turut dan udah 6 udah cek kita bisa uncheck dia dengan main sanctum tapi gak efisien karena kita gak akan draw sama sekali jadi gue pilih untuk main untame dulu aja disini biar efisiensi kita jalan actually kita draw nya juga kedua kartu yang useless save edge sama resurgence kita ada 3 kartu star alliance juga ya dimana red alert nya agak gak berguna juga dalam posisi seperti ini karena kita punya serta lebih banyak dari musuh dia play nivel ape yang ada ember nya dan pismayor dan glorianus nya ras banget sekarang kita basically minus 8 state ember kita dari dia which is very bad disini mau main sangtung juga susah karena ada ini spirit sway main untame kita bakal ngedisk kemungkinan kita bakal discard 2 kartu kita mau main star alliance juga cuma pake kartanu sama bisa kartanu sama kita pake access denied buat gamgi masanya red alert nya kita buang jadi akhirnya disini gua pilih main star alliance karena kita gak mau dia steal pake gamgi jadi kita pake access denied disitu red alert kita buang karena kita benar-benar nyari efisiensi banget sih ini kita buangin red alert ada thanks of geasel heart yang bucis juga sekarang kita bisa ganti simpannya bisa simpan thanks of geasel heart in case of nivel kong cuman kelemahannya nivel kong kan nanti bakal balikin semua nivel ape nya dia dia kan power 3 bisa diinterin pake speed sway tapi kalau thanks of geasel heart bakal cuma ngancurin di valkong nya aja dia main untamed lagi dan rush banget dia sehingga dapet 6 udah dan lost in the woods balikin beberapa creature kita tadi govern nya dibalikin biar kita gak bisa amber control tapi disini lagi-lagi kartu kita cukup jelek kita cuma punya reclaim by nature kita bisa destroy card media dan resources juga kalau kita pakai kita gak bakal bisa apa-apa disini ada bumblebird yang bisa dipakai buat trip atau fight tapi ada service class juga yang bisa dipakai buat apa-apa juga karena bakal nansurin 2 creature kita malah disini gue discard aja gue gak mau balikin bumblebird karena bumblebird istilahnya gak guna ada alpha lagi service case juga kita discard biar efisiensi kita kita nyari banget efisiensi disini jadi bumblebird sebenarnya gue pakai buat fight supaya dia gak bisa rip lagi pakai glorianas nya biar dia gak ngeburst banget disini ada mine fire 2 mine fire basically stealing 2 ember dari kita dan kita satu sekarang keadaannya itu minus 13 ember nah disini ya akhirnya kita tetap harus pakai spirit sway sih ini karena udah board kayak gini kita pakai spirit sway dan pakai seeker of truth not bad kita ngebersihin board nya dia tapi sekarang kita kehilangan basically kehilangan kartu kita untuk destroy nivel kong gisel heart itu tadi discard spirit sway udah dibuang ada song of the wild tapi song of the wild cuman bakal cuman bakal balikin ke deck jadi bisa di replay dia pakai infernest lagi untuk first seeker of truth kita untungnya infusenya dipakainya sekarang tapi ini jadi dilemah juga karena kalau bisa gue pakai wild bounty sama song of the wild combo kita kita bahkan balikin infusenya dan infusenya bisa di replay lagi untuk nge-purge wild bounty kita justru so kita gak mau itu kita jadi main star alliance dulu pake red alert sama kuman jok ya disini very bad very bad minus masih minus 13 zero kiss versus 2 kiss dengan 2 ember this is just very bad dan dia sebenarnya ada star rate juga yang bakal bisa mengontrol ember kita terus dan gue mau kita di purge malah sama iklim bane jernyap chris disini terpaksa kita pake wild bounty kit untem kita kita harus pake wild bounty dan sekarang karena udah ada 3 creature kita bisa pake song of the wild nya untuk balikinnya snarret dan nivel ape walaupun nivel ape ada 1 ember pips tapi kita gak mau balikin fun semuanya dan disitu kita nyusul langsung jadi 9 ember 4 ember dan kita ada fandangle yang just fandangle nya lumayan kalau misalnya survive kita bisa main sanctum dan abis itu kita ada 4 4 ember tapi dia tau itu jadi makanya langsung di destroy fandangle nya kita disini kita bisa main sanctum untuk efficiency atau bisa main starline sebenarnya tapi starline cuma prevent to rip dan sanctum bagusnya adalah ada baris terjaya yang bisa makan lagi dia untuk rip juga dan disini yang gue lakukan adalah gue simpen bring low nya karena kita tau dia udah 5 ember disitu 4 ember karena barusan kita capture 1 tapi gampang banget dia sekarang bisa jadi 6 ember atau lebih dan caranya ya untuk control kita pake bring low jadi at least itu bisa buy us another turn gitu kan at least so kalau dia playing anything yang bikin check kita pake bring low kita ada wild bounty itu capture 1 doang sih tapi gak ada kartuan timeline di tangan jadi lag idealnya sih dia gak bisa cek jadi kita bisa main star alliance dulu ada 3 kartu star alliance yang bisa kita mainin tapi ada crew main yang berkontrol tapi itu gak bisa langsung harus ready dulu jadi gue expect si next turn juga kita bakal play sangtum nah tapi disini tidak disangka dia play dia gak cek jadi kita bisa main star alliance bisa main survey dapat takian pulse sangat bagus takian pulse tapi kita belum draw ketakian pulse nya kita pakai aja access denied nya ke info next jelas karena infrace digunakan buat rip dan francis juga kita gunakan itu karena cinder kalau dia rip dia akan destroy satu creature nya dia sendiri jadi jarang banget cinder dipakai buat rip anyway francis dia ada skirmish dan fight tapi kalau fight kita berdua musuh dan dianya sendiri dapat amber jadi kemudian juga kadang-kadang francis semua dipakai buat rip tapi memang kita masih ada baris seri juga jadi kita kayak ada banyak banget quals banyak banget quals tebak-tebak yang mencegah dia untuk rip disini dia dapet 9 amber dan kita memang beruntungnya disini level kongnya sama sekali belum keluar sampai udah hampir decknya udah hampir habis bring low nah disini kita punya square alice dan baldrick jadi kita harus main bring low dulu baru kita main square alice biar kita capture lebih banyak jangan sampai square alice baru bring low disini barista jadi kita pakai dia buat trip terus kita main bring low nya kita split between barista joya sama baldrick 22 biar kalau ancurnya salah satu ya maksudnya cuma balik 2 atau balik 4 oke disini somehow kita bisa ngejar tapi memang kita capture banyak jadi untung dia tadi getway studios dipakai stock stock of vault juga dipakai dan dia masih belum cycle masih lama cycle kasih 5 kartu lagi jadi itu keuntungan buat kita disini dia ada red penny which is sangat menulitkan red penny di akhir game karena red penny nya setiap kali kalau misalnya hancur lagi sebelum dia cycle dia bakal draw lagi ke red penny terus steal lagi disini disini dia pake francis buat fight barris terjoya ngasih kita 1 ember tapi dia juga dapet 1 ember dan jelas dia mau ngancurin barris terjoya cepet cepet dia bisa rip dengan gamginya disini kita kayaknya pake sanctum lagi baldrick untungnya dia punya efek before fight yang gintu dan kita bisa fight ke francis jelas kalau kita fight ke francis kita dapet tiga juga karena ada satu ember capture di francis terus kita bisa rip dua kali pake barris terjoya sama skoyer alis jadinya kita malah reverse check disini disini dia belum bisa steal dengan gambi karena barris terjoya belum hancur satu satunya level kongnya juga belum bisa steal karena steal itu fight dan rip bukan di play harusnya ini gg dia udah gak ada ember control lagi dia gak bisa control ember lagi mine fire udah dipake dua duanya juga so harusnya kita menang disini untungnya banget ini level call terakhir banget nih kalau level call lebih awal kita mungkin kalah sih tapi karena level diakhir banget dia gak bisa control lagi jadi akhirnya kita menang that's the greatest comeback oke game 3 gue versus D1 OC D1 0 C diok mungkin cara cara bacanya dia bawa ember crafter terakhir of local color deck knock tidings ini sasnya agak close dia sas 65 sedangkan kita sas 74 kita indonia as our first turn dia pake cleansing wave nya untuk dibuang dengan dua ember capture dan kita disini ada beberapa pilihan paling enak masih kita play sangtung dulu secret of truth dan game of arm oke dan kita dapet 3 upgrade di star alliance kita access denied nih kalau dia punya banyak creature kita bisa play access denied nya nah at least disini kita bisa play access denied untuk dua creature nya dia key frog sama bookling kemungkinan besar karena gol kota itu punya efek fight jadi kita gak perlu access di netia atau pilihan lain kita bisa juga pake salvage class disini dengan world bounty dan bumblebird kita tapi kalau kita mau pake salvage class bumblebird kita akan discard kita gak akan play karena kita mau ngamatin secret of truth yang ada pada bumblebird disini kita bisa main star alliance dulu menurut gue nunggu dia play lebih banyak creature lagi baru kita salvage class karena start alliance kita kebetulan gak ada creature kan jadi kita play aja dulu upgrade nya biar draw lagi dan hopefully kalau misalnya dia dia play lebih banyak creature next turn kita bisa salvage class jadi lebih valuable salvage class nya kita pake upgrade nya upgrade nya juga di secret of truth biar dia dapet 3 armor sekarang 3 armor susah banget dihancurin dengan damage pemasalahnya dia adalah ada mukling yang dengan 5 power sehingga key cost kita plus 5 11 jadi kita belum bisa force kemudian besar kita harus salvage class atau kita juga bisa spirit way disini semuanya juga hancur pake spirit way kita bisa pake thanks of gizal heart mumpung most powerful creature nya ada di dia juga yaitu di lord gold gota 6 power sama dengan inmun kita jadi kita bisa get benefit from spirit way from thanks of gizal heart dia pake dua creature nya juga buat fight ternyata dan di fight seeker of truth dan satunya ke indonia terus dipake juga fight ke ember sphinx di pake buat fight ke seeker of truth nah dia play celon nya untuk tip water rise tight nya biar dapet satu ember pake witch of the down nya untuk balikin satu creature balikin key frog terus play lagi pake celon nya jadi that's pretty good pretty good turn nah disini kita mau nganculin celon nya which is gak bisa pake spirit way jadi kita terpaksa pakenya savage clash yang savage clash lumayan oke say kita play dulu bumblebird nya karena gak masalah bumblebird yang akan survive terus kita savage clash lord go kat tadi yang survive tapi key frog nya jadi forge one key itu gak masalah tadi sebenarnya kita bisa capture dulu pake wild bounty jadi dia gak bisa forge key ada capture satu di bumblebird tapi oke lah that's still oke disini kita masih bisa play fans of gizelheart nya untuk ke bogota dan ada spirit sway nya juga masih kalau dia play banyak creature lagi masih banyak sanctum creature nya dia masih ada general salvador 3 grey augur marshal ewer senesal sargasa jadi masih banyak nih creature nya untuk kita hancurin tapi star alliance kita juga gak not so bad hence star alliance kita ada red alert survey sama lay of the land itu bisa draw dua itu kita pake survey dan lay of the land dia ada com officer hing dan gross kita mau ngancurin sih ini hing dan gross bisa pake pake red alert juga masih bisa hancur tapi gak semuanya hancur pake sanctum juga bisa nah ini tinggal kita mau efisien sini yang mana kita bisa red alert ngancurin atest hing sama gross nya terus kita karena ada draw nya ini jadi itu lebih efisien sih menurut buat kita kita draw nya juga ke grumen jork naso bet yang diskart resurgence karena dari tadi resurgence itu jadi dead card di kita gak ada bisa yang mau kita balikin ke tangan kecuali seeker of truth ya tadi kalau kita resurgence kita bisa dapetin seeker of truth tapi gue lebih memilih untuk mau dapetin si barister joya karena barister joya bisa mencegah musuh kita untuk creep dan kita punya 5 sanctum card yang bagus lumayan efektif banget 5 sanctum card ini efisien banget dan dia akhirnya play beberapa christian dia lagi gold goto dipakainya buat fight juga dia kalau lihat style nya suka banget untuk control creature control disini kita akhirnya force skip pertama dan kita main sanctum disini kita sebenarnya udah bisa ngancurin semuanya pakai spirit way tapi kita bisa bisa pakai dulu gisel heart nya buat atas per satu creature yang berarti gold goto yang kita push terus kita spirit sway ancurin semua dan disini kalau dilihat kita bisa cek dulu ya ada creature menjelitkan apa lagi disini yang paling menurutkan menurut gue adalah senesal sargasa belum rumah juga nah itu basically bisa dipilih mau disimpan atau dibuang spirit way nya dan akhirnya sebenarnya disini gue memilih untuk disimpan karena nanti senesal spirit way bisa dipakai buat ancurin senesal sargasa atau beberapa creature lain dan dia masih banyak banget creature masih ada fitas juga untuk ngasih plus one power counter lagi lagi ada pilihan kalau gue mau spirit way atau gue mau rush sebenarnya gue bisa spirit way gue bakal cuma ngancurin baris terjuang nya kita kalau creature lain yang kita kurang bagus disini 2 star alliance sama 2 untamed yang disini kalau diplay juga gak ada gunanya so sebenarnya lebih bagus untuk main sanctum dan disitu mailyo b-nya punya skirmish karena tight-nya high dan ada upgrade-nya yang fight game 1 harus seperti diancurin mailyo b-nya kaya ternyata gue mainnya star alliance dulu kita kaya masih nunggu beberapa creature strong creature yang dia dan 2 star alliance creature yang kita play juga sebenarnya tidak akan ke-destroy dengan spirit way karena power 2 dan 1 kita masih nunggu aja nih spirit swing dia masih ada banyak creature sih yang bisa kita spirit sway ada di sarah lain juga ada crash muldown ada cita oke disini diok ditensi dia boardnya makin jadi juga dengan play cita dan upgradenya universal translator dia bisa pakai myliob B untuk fight juga dengan skirmish dia endrate sekarang creature kita terus dia ada seno training yang capture capture armor kita sebenarnya kalau lihat disini keputusan untuk keep spirit way bagus banget sih karena sekarang value banget sekarang kita pakai spirit way tinggal ngancurin semua creature musuh dan kita masih survive 2 creature lalu kita bisa pakai baldrick sama salvador kita aja disini ada dilema juga disini dengan wild bounty kita karena song of lost in the woods kita masih di deck sedangkan wild bounty kita tinggal satu satu ini kita tadi sudah pakai jadi kalau kita mau pakai wild bounty kita kita bisa pakai reclaim by nature yang bakal ngancurin gom of om kita juga sendiri tapi nanti kita nggak bisa burst langsung lost in the woods jadi itu bisa milih sih kita mau cepet sekarang atau disipun buat nanti karena ini udah deket banget 6 kartu lagi kalau misalnya kita simpen kita masih bisa draw 4 kartu at least dengan mainin antene kita kita main bumblebird nya terus bahkan kita bisa juga play ini terus kalau draw nya kita hoki kita dapet pos di watch tapi enggak tapi atas kita bisa main fandangle sama flume nah fandangle nya bagus banget fandangle nya itu sekarang kita ada 5 amber fandangle jadi harus di kontrol sama dia pastinya kalau nggak kita creature nya next akan enter play ready yang kita punya 2 creature yaitu annafiel dan gorvernal disini sayangnya kita juga nggak dapet lost in the woods nya masih bottom to deck lost in the woods kita kalau udah kayak ini kan sayang banget kita nggak cimpen harus basically next turn kita main sang tomb supaya abis itu kita draw 2 yang pasti kita dapet lost in the woods dan dia fight dengan salvador satu ke bumblebird satunya ke fandangle jelas grandmeline biar buat ngancurin flub jadi makanya dia ngancurin bumblebird tadi supaya grandmeline bisa ngancurin flub kenapa di disini kita main sanctum jelas kita play annaviel dulu sama play governal biar kita akan capture ember disini yang mau kita lindungin adalah baldric sama annaviel power 0 baldric kita harus pakai buat fight salvador karena yang power favoriternya salvador sekarang dan itu kita akan game 2 yang salvador nya kita bisa rip aja harusnya ini atau bisa kita fight juga ke grey augur nya tapi kita gak perlu gak terlalu perlu grey augur untuk ngancurin harusnya karena salvador dia kalau bisa fight salvador salvador bakal mati gak dapat efek gain 1 nya untuk rearrange sedikit capture ember kita taruh satu di annaviel biar govern nya akan nanti bakal capture capture lagi kan jadi satunya atas di annaviel nah next turn kita bisa burst langsung pakai lost in the woods dan wild bounty langsung 6 ember ada level ground 7 ember kalau dia gak ada control kita langsung bisa menang dan kontrolnya dia harusnya ada senesal sargasa tapi karena tightnya udah high di dia kita gak bakal balikin tightnya sama sekali jadi biar dia gak bisa capture lagi pakai senesal sargasa oke dia juga gak bisa fight anything ke kita cuma buat trip jadi kita disini jelas play untamed bisa langsung menang playing sangtung sebenarnya bisa juga cek playing sangtung tapi agak efisien aja kita play untamed karena lost in the woods bakal balikin dua creature jadi yang mau kita balikin adalah justru eunonia sama either baldric atau salvador sih sebenarnya disini baldric bisa dibalikin supaya heal lagi salvador bisa dibalikin ya karena salvador gak ada gunanya di board kesuari buat trip disini kita gak mau balikin keras cooldown kita balikin salvador aja dan kita play evil ground untuk capture satu lagi di arah field so harusnya dia gak bisa control 10 ember control dia gak bakal nyampe 4 ember jadi kita menang juga match ketiga kita so 3 out of 4 match kita udah menang tinggal sisa last match berarti last match ini karena 16 orang main yang 4 yang last match ini benar-benar kita melawan orang yang juga menang 3 kali sebelumnya dan penentuan yang menang last match ini bakal jadi pemenang turnamenin dia dia dapet selesai gas sama strength ordination di turn terakhir tapi karena tightnya udah kita jadi dia gak bisa control any ember oke ini match keempat match terakhir gue versus ku jadi yang menang match ini bakal jadi pemenang chain bound turnamen kavindo kali ini disini hand pertama kita lagi-lagi kurang bagus ada spirit sway red alert reclaim by nature 3 kartu yang kemungkinan gak bakal dipake di first turn awal jadi gue pilih untuk muligan lumayan dapet 2 creature kesangtung alis sama secret of tutuk setup oh ya disini ku jako itu playing ramrunner itu deck yang pernah gue review juga di channel kavindo ini bisa bisa cek mungkin jadi deck ramrunner ini deck 850 ribu kenapa deck 850 ribu karena pertama dia high sas 85 mungkin terakhir dari sas update yang terakhir dan dia waktu itu jadi sistemnya adalah di kavindo ini kita punya auction auction jadi decknya udah dibuka baru jadi gak shield orang belinya udah dibuka decknya udah tau ini ada deck ramrunner dengan list kartunya habis itu orang-orang bisa bid dia mau beli berapa untuk deck ini dan terjual berus 50 ribu deck dan deck nya emang bagus creature nya high power creature control ember nya ada control creature nya ada ember generation nya juga ada hampir lengkap kurangnya cuma di efisiensi doang oke disini langsung udah set up dengan 3 high power creature kita main start alliance dulu untuk efisiensi kita lumayan kita buang play berapa hampir 5 kartu dalam 1 turn dengan start alliance kita ini 5 kartu kita play disini takion post sebenernya gue mikir apakah gue mau pakai takion post sekarang atau enggak karena ada beberapa artifak yang menyulitkan yaitu ada safe house terus ada monument of octavia itu dua dua artifak yang cukup bisa menyulitkan jadi kita bisa aja kita mesti bentuk destroy itu tapi kita pakai aja karena disini juga kita punya 2 kartu lain untuk destroy artifak yaitu ada form of om sama reclaim by nature so for efficiency kita mengatakan pulse nya kalau kita main setup dengan cartano dan main jog akhirnya langsung dihancurkan main jog pakai mighty lance dia main sanctum aja dengan rip dan play annavia untuk melindungi ludo jadi ludo kita gak bisa fight untuk hancur ludo disini oke disini handnya kita speed 33 antara untim dan sanctum tapi keuntungan kita main sanctum disini adalah kita punya 2 creature jadi kita menggunakan 5 kartu kalau antem ini hanya menggunakan 3 kartu hanya kita play sanctum dulu disini terus kita bisa use secret of church sama square alis disini kita bisa cek jadi 6 ember dengan main bring low kita main juga aja bring low karena kita lihat ember aku masih 1 so percuma kita simpan sekarang akan jadi kartu mati di tangan kita mending buat efisiensi aja nah disini sebenarnya kita bisa rip 2x pakai aris sama scruff truth tapi kita juga bisa gunakan untuk hancur octavia kenapa kita hancur octavia karena octavia punya efek action capture 2 jadi kita gak bisa forge dan juga menyusulitkannya lagi adalah dia masih ada ludo jadi ada 2 lagi octavia jadi kalau ludo nya capture 2 ada 4 ember di capture sama kalau ludo nya mati sebelum ludo nya mati kita rugi 4 ember so disini gua gunain lumayan commit 3 creature cartano kicker of truth sama square alice untuk ngancurin octavia oke nextnya kita draw nya not so bad ada 4 untamed dan dia ada safe house nah disini kita bisa tempted untuk playing untamed tapi bisa juga kita play sanctum karena lagi-lagi efisiensi draw nya sih di untamed draw 4 tapi di sanctum kita play lebih banyak kartu jadi kita bisa play 5 kartu dan kita bisa play spirit way untuk hancurin annavial ludo bulwark sama octavia octavia akhirnya mumpung hancur kita kehilangan satu ember tapi it's much better rather than kalau hancurin setelah octavia nanti capture dua ember lagi disini dan mumpung kita ada baldric bisa fight ke annavial ada efek before fight nya in two embers lalu kita shaker of truth sama salvador kita rip aja dua-duanya karena fight juga gak terlalu berguna ya karena akhirnya kita akan hancurin dengan spirit sway kita bisa setup gorm of arm nah disini lumayan bagus draw kita kita dapet world bounty nya world bounty ini kita bisa kombokan dengan reclaim by nature atau dengan nivel ground disini as expect oke dia cuma main shadow aja cuma rip buat steal dengan gamgi sama dia kita di play bounty thing yang langsung di archive oke safe house nya jadi bounty nya dia bisa ambil sewaktu-waktu waktu kita udah punya ember sekarang kita udah punya 1 key jadi pas kalau dia play bounty sekarang setel 1 kalau tadi dia play bounty dia gak setel apa-apa karena kita belum punya key disini ya kita main aja antem yang pasti karena ada 5 kartu antem dan kita mau ngancurin cepet-cepet safe house nya juga karena kalau enggak itu safe house bisa dipakai lagi buat play bounty lagi steal lagi safe house lagi di archive lagi terus nanti dia bisa play lagi buat steal lagi jadi kita mau cepet-cepet ngancurin safe house nya disini kita bisa pakai resurgence yang paling bagus ya seeker of truth lah karena play dapet 2 ember masalahnya tadi yang kurang efisien adalah kita draw 2 nya dari reclaim by nature ke kartu star alliance ya padahal 2 di bawahnya lagi ada fandangle dan flump yang dimana kalau misalnya kita dapet itu 2 duluan kita play langsung set up fandangle langsung nyusahin kujaku pasti nah disini kita bisa cek lagi kalau kita main sanctum dimana kita main langsung secret of truth sama baris terjoya baris terjoya juga mencegah gamgi untuk rip steal another option kita bisa set up dengan flump dan fandangle nya lalu inonia bisa digunakan untuk fight fight nya disini ada 3 pilihan bisa ke gamgi bisa ke square alliance bisa ke baris terjoya ke baris terjoya kenapa supaya kita bisa rip nanti di turn turn berikutnya karena baris terjoya itu buat riset itu gak bisa rip ke square alliance langsung dapet 2 ember kita langsung cek juga dan tambah 1 ember dari eunonia nya tapi bisa juga ke gamgi ke gamgi karena kita ada level ground level ground ini jadi akan ngilangin elusive nya gamgi sehingga eunonia nya bisa langsung fight nah tapi yang perlu kita perhatikan disini apa dia masih punya bone hitting di archive nya jadi dia masih bisa steal terutama kalau kita fight nya ke square alliance kita dapet 2 ember dari yang di capture yang balik dari efek union nya kita dapet 1 ember karena destroy 1 creature tapi dia bisa steal 3 dengan main bone hitting bisa steal 2 main bone hitting steal 1 gamgi rip steal 1 juga makanya kita destroy gamgi dulu disini biar dia gak bisa steal ember kita dan eunonia juga efeknya setelah dia destroy a creature dia langsung heal 2 damage lagi jadi karena gamgi power nya 2 eunonia sekarang masih full health full health masih gak cukup untuk diserang sekali pakai baris terjoya disini tapi ternyata dia ada spirit way yang ngancurin semua creature kita dan baris terjoya dia sekarang 9 sedangkan kita ada masih 5 ember jadi kita gak forge untungnya disini kita bisa counter sedikit dengan sanctum kita kita punya facts of diesel heart yang sekarang justru malah bisa kepake karena eunonia kita udah dihancurin kita bisa pake buat salvador lalu kita main second of truth sama baris terjoya joya sekarang kita counter kujaku kujaku yang gak bisa rip karena kita punya baris terjoya dia main saurian ada monumen octavia nah itu friendly creature bisa digunakan buat capture dan capture nya 2 karena ada octavia di discard pile nah ini yang cukup menyulitkan yang kita bisa pake gom of form untuk hancurin artifak ini disini ada 4 star alliance so efek efisiensinya di 4 star alliance jelas secara kartu kita mainin 4 kalau sanctum kita ada 2 creature di board main 2 dan play 1 equalize tapi kita draw nya cuma 1 jadi ini cukup jelas harus kita main star alliance strat alert nya bisa deal 2 damage walaupun itu ngancurin red pen ya red pen nya balik ke deck nanti bisa kalau dia draw lagi bisa play untuk steal lagi tapi gak masalah dia deck nya masih banyak masih ada 18 kartu di deck so masih kemungkinannya gak terlalu besar dia langsung draw ke red pen nya lagi nah kita pasangin access denied 2 di shrieks dan square alliance karena 2 creature itu kan biasanya bakalnya dipake buat trip ya kalau gue diodontus bisa ini dipake buat fight dan sekarang dia masih kena stun juga jadi gak ada there's not much point untuk langsung ngancurin gladi runtus disini draw kita ini kurang beruntung dapet 2 bumble bird sama savage class dan loss in the woods kita dari tadi masih di tangan karena wild bounty yang satu lagi kita masih belum bisa dapet padahal ada 3 ada 3 kartu di deck kita dan salah satunya itu wild bounty nah disini kenapa 2 bumble bird itu dilek karena bumble bird punya alpha jadi satu turn itu cuma bisa main satu bumble bird literally dan bumble bird ini anti synergy sama savage class kita jadi savage class kita kalau dipake kalau ada bumble bird bumble bird yang bakal survive karena dia akan dilambatin the least powerful creature di board di battle line kita dan sekarang kalau kita play tadi bumble bird ya bumble bird yang bakal survive nah jadi disini untuk efisiensi kita mau draw 3 langsung ngabisin deck langsung dapet combo wild bounty sama loss in the woods ya harus pake 3 harus pake untime pasti kalau pake yang lain kita bisa ya tekniknya kita bisa pake sang tung untuk equalize ada baris terdiri sama secret of truth mungkin bisa bisa rip 2 kali gitu tapi jadi cuma 3 dan kita belum draw ke wild bounty misalnya kita gak draw ke wild bounty nya malah draw ke anavia lagi mainan kita jadi permainan kita kurang efisien sedangkan dia ada 5 creature sekarang di board dan kita gak tau 5 creature bisa digunakan buat apa nantinya kita bisa ngancurin of course 4 creature dengan savage class sisa nanti guardian rontus di kita sisanya adalah teleported shifting dan abis ini kita garanti draw 3 langsung ke red alert wild bounty sama anavia ini juga little bit sucks sih karena akhirnya nanti rasio nya jadi 2-2-2 ada 2 sal alliance 2 sanctum sama 2 untamed di di tangan kita nanti abis turn ini jadi gue decide untuk main untamed kita discard 2 bumper play savage class sisa shifting versus gladiard untus kita bisa cek pastinya di next turn dengan wild bounty sama lost in the woods combo tinggal masalahnya adalah apa yang akan dimainkan kujako disini kita tahu dia masih ada banyak amber control kalau muscle amber control dia masih ada red penny nya masih ada ransack masih ada johnny long fingers bisa aja johnny long fingers dan red penny itu masih ada strikes 2 juga strikes 2 di play langsung steel 2 jadi event kalau misalnya kita wild bounty amber kita ngelakaman apa-apa disini wild bounty 8 pasti bisa di kemungkinan masih bisa di control sama dia ransack oke-okean sih ransack red penny 2 kalau ransack ada 1 lagi aja kartu yang shadow jadi steel 3 disini little bit worse worst case scenario sih cukup worst case karena sekarang kita gak bisa main 2 wild bounty kita kenapa kita gak bisa main wild bounty combo sama lost in the woods ya karena dia ada 2 strikes yang baru steel 2 jadi amber kita 0 dan ada defense initiative yang ngeward 2 strikes nya sehingga kita main wild bounty strikes nya itu kita bakal cuman nginangin ward nya doang kita dapat 6 check tapi dia tinggal main saurian lagi untuk steel 2 lagi dengan strikes sambil rip 2x dengan strikes jadi dia ada di 8 amber which is amber control kita sekarang tinggal sisa 1 yaitu di equalize ada 1 capture so untuk i think the best route disini adalah kita main star alliance kita punya pertama access denied access denied bisa dipakai dikasih ke salah satu strikes nya supaya strikes nya gak bisa rip lalu ada red alert nah disini led alert menariknya adalah dia deal damage nya sekarang 2 karena kita ada cara portal shifting tapi kita bisa aja bunuh diri portal shifting kita ke salah satu strikes untuk nyilangin ward nya pertama shifting nya mati sekarang led alert nya deal nya 3 damage sehingga satu strikes yang kita udah ilangin ward nya karena fight dengan shifting akan ikut mati juga strikes yang tersisa yang terlindungi dengan ward kita pasangin access denied sehingga dia gak bisa rip dan gak bisa steal disitu disini nah jadi itu yang gue lakukan pasang pasang ke strix nah disini dia kemungkinan bisa cek disini ada 4 ember dia cuma butuh 2 ember lagi sehingga dan kita kontrolnya embernya cuma 1 sebenarnya kalau dia lebih dari 7 kalau dia jadi 7 ember kita akan kalah untungnya dia steal 1 dan ransack cuma steal 1 juga or lebih tepatnya gak steal karena wait dia steal ya ya dia steal jadi steal 1 dari ransack steal 1 dari 2 ember disini kita pakai equalize untuk capture 1 ember nah disini yang sebenarnya ada kesalahan yang gue buat disini karena gue kurang mengamati deck nya kujaku disini jadi gue decide untuk capture di baris terjoya kenapa gue decide itu ini decision yang cukup normal ya karena kita tahu baris terjoyanya terprotect sama annafiel jadi lebih sus jadi in a way lebih susah ngecerin baris terjoya daripada annafiel karena baris terjoyanya kena taunnya annafiel jadi kalau misalnya dia mau fight dia harus fight ke annafiel dulu baru ke baris terjoya which is the case of saurianya dia dia punya gandia runtus gandia runtus itu kalau misalnya cuma deal 5 damage tapi dia bisa fight 2 kali dalam 1 turn karena efeknya adalah pertama kali digunakan untuk fight atau rip dia akan ready lagi dan enrich jadi dia bisa fight 2 kali dan cukup fight 2 kali untuk ngancurin annafiel nah karena annafielnya ngancur kan embernya jadi masuk ke hujaku 1 ya nah cuma kesalahan gue adalah gue tidak mengantisipasi sack of coins ini sack of coins jadi langsung deal damage ke baris terjoya dan dia punya 5 tadi 5 ember dapet 1 ember dari side of coins jadi 6 pas untuk ngancurin baris terjoya jadi ember yang ada di capture di baris terjoya juga balik ke hujaku sekarang dia ada 9 ember karena baris terjoya yang ngancur dia dapet 2 ember dari 2 kali ripping dengan creaturenya 9 ember dan 9 ember kita gak bisa kontrol lagi tadi kalau misalnya embernya kita taruh di annafiel dia cuma bisa ngancurin salah satu nih antara annafiel atau baris terjoya dan kemungkinan dia akan pilih baris terjoya supaya dia bisa rip pake red penny sama thiefnya itu dan kalau dia rip dia cuma dapet 8 ember karena 1 embernya masih kita capture di annafiel dan sekarang kita bisa capture 3 ember lagi dengan 2 wild bounty disini wild bounty capture 1 wild bounty kedua jadi capture 2 karena ada efek dari wild bounty pertama jadi kita bisa liat embernya sisa 6 karena kita capture 3 dan karena dia 9 dan karena dia tadi gue salah penempatan embernya capturenya di baris terjoya instead of annafiel so we lost the game good game for kunjaku dia jadi winner first chain bone tournament of key force indonesia disini disini kita bisa liat ya perbedaan sasanya cukup jauh disini tapi masih bisa sengit juga literally misplay ini cuma 1 tadi bisa dibilang 1 misplay embernya cuma taro embernya salah creature mungkin gue masih bisa menang disini 10 ember ini kayaknya udah gak kekontrol harusnya but that's key force very interesting sas itu bukan segalanya sas 7-4 masih bisa ngalahin sas literally 1 step away untuk ngalahin sas 85 disini so hope you enjoy this video dan tentunya kafein key force indonesia bakal ngadain turnamen-turnamen berikutnya kalian yang belum nonton bisa join key force indonesia dari lalu link facts di bawah ini nanti kita akan guide kalian dari sana dan kalian mungkin bisa join turnamen-turnamen key force indonesia yang berikutnya thanks for watching see you in the next video selamat menikmati